Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin yang mengusulkan penghapusan jabatan gubernur. Emil menilai, Indonesia dibangun dengan didasarkan kesepakatan rakyat, mulai dari masalah partai hingga jabatan politik seperti wali kota, bupati, dan gubernur. Oleh karena itu, menurut Emil bila hendak melakukan perubahan, maka harus ditanyakan kembali kepada rakyat. Sebab ia menilai, hal yang dipikirkan oleh para elit politik belum tentu sama dengan rakyat. Sebelumnya, Caimin menyampaikan pernyataan bahwa jabatan gubernur seharusnya dihapuskan. Penyataan kontroversial itu disampaikan di Jakarta pada Senin 30 Januari 2023. Menurut Caimin, jabatan gubernur itu tidak fungsional dalam jejaring pemerintahan, sehingga tidak masalah apabila ditiadakan. Makanya, kalau PKB sih mengusulkan pil kada, hanya pil pemilihan langsung, hanya pil pres dan pil bup, pil kota. Pemilihan gubernur tidak lagi, karena melelahkan. Kalau perlu nanti, gubernur pun tidak ada suatu hari, karena tidak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi, tetapi patut... Tetapi PKB belakangan ini meralat pernyataan Caimin. Menurut mereka, yang dimaksud dalam usulan Caimin adalah supaya pemilihan gubernur secara langsung dihapuskan. Terima kasih telah menonton!